Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatnya Naci dimanapun kalian berada Kembali lagi di channel youtube Ayat Cedas Indonesia Di video kali ini Masih bersama KMai disini Oke Sebelum KMai beritahu Di video kali ini kita akan membahas materi tentang apa KMai mau ngingetin sekali lagi Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke Di video kali ini KMai akan membahas tentang Masih sama seperti video sebelumnya Yaitu tentang idioms KMai punya beberapa idioms yang dimana akan terbagi menjadi beberapa video Nah, kalau kemarin kita membahas idioms dari warna Kali ini kita akan membahas idioms from animal Nah, di materi kali ini Di video kali ini kita akan membahas idioms from animal Yaitu Bahasa kiasan atau kata kiasan yang Menggunakan binatang Nah, disini KMai akan membahas 6 idioms from animal Langsung saja kita masuk ke materi Oke, idioms from animal yang pertama adalah bookworm Oke Bookworm Bukan berarti artinya cacing buku Hmm, salah Bookworm disini adalah artinya suka membaca Oke Bookworm disini artinya suka membaca Nah, contohnya James goes to James goes to library Because he is bookworm James pergi ke perpustakaan karena dia suka membaca Nah, pupworm disini adalah suka membaca Kemudian yang kedua itu ada a copycat Ya, a copycat Bukan seekor kucing Apa ya Seekor yang menyerupai kucing Bukan Tapi a copycat Ini tuh untuk seseorang yang suka meniru orang lain Entah itu mulai dari cara bicara Entah itu mulai dari kestu tubuhnya Entah itu dari gaya pakaiannya Gitu ya Atau gaya hidupnya Nah, itu kita bisa Apa ya Kita bisa memberikan Ungkapan atau kiasannya Menggunakan a copycat Yang dimana artinya yaitu suka meniru orang Contoh dari a copycat adalah Rudy always wears the same clothes as his friend Because he is such a copycat Jadi Rudy ini selalu memakai pakaian yang sama Seperti temannya Karena dia suka meniru orang Seperti itu ya Jadi disini a copycat itu artinya adalah Suka meniru orang lain Nah, kemudian idioms yang ketiga adalah Chicken Nah, chicken disini bukan berarti ayam ya adik-adik ya Tapi chicken disini itu memiliki arti takut Ya, chicken disini bukan berarti ayam Tapi kalau chicken dalam bahasa kiasannya Itu adalah takut Contohnya adalah Risa Is two chicken To stay at home Alone at night Risa itu sangat takut Untuk tinggal sendirian di rumah pada malam hari Kemudian yang keempat itu ada An early bird An early bird Itu artinya bukan berarti burung yang awal Tidak, salah Tidak, salah Tapi dalam idioms An early bird Itu artinya Rajin Jadi bunda-bunda bisa Menggunakan Kata kiasan kepada anaknya Wah, you are an early bird Kamu rajin Seperti itu ya Contoh lainnya dari an early bird Itu ada James arrives at school before everyone else He is an early bird James ini tuh tiba di sekolah Daripada Orang lain Karena dia Rajin Ya Jadi disini lebih tepatnya seperti on time Lebih tepatnya in time In time itu Misalnya Sekolahnya masuk jam 7 Kitanya udah dateng setengah tujuh Atau jam 6 Seperti itu Yang kelima itu ada Peak headed Nah Peak headed disini tuh adalah Keras kepala Ya adik-adik ya Keras kepalanya itu seperti apa Keras kepalanya itu Susah dinasehati Susah diatur Nah itu Peak headed Keras kepala Contoh dari peak headed itu adalah Misal Danu will not take advice from everyone He is a peak headed Danu tidak akan menerima Nasehat dari siapapun Dia orangnya keras kepala Nah jadi Orang yang keras kepala itu Susah untuk dinasehati Terus susah untuk Dibilangi Seperti itu Idioms yang ke enam Itu ada To smell a rat Ya To smell a rat Kalau diartikan secara Benarnya Berarti smell itu kan mencium Rat itu tikus besar Berarti bukan berarti mencium seekor tikus besar No Di dalam idioms To smell a rat Itu artinya Sesuatu yang mencurigakan Ya To smell a rat Itu artinya adalah Sesuatu yang mencurigakan Contohnya I could smell a rat Rudy Got a good score In english Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan Ruth Karena Rudy mendapatkan nilai yang bagus Atau nilai yang baik Di pelajaran bahasa Inggris Oke adik-adik Tak terasa materinya Ternyata sudah habis Kayakimai Akhiri video kali ini Ingat Jangan lupa Untuk Like, comment And share Sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax